Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fiamadu Elsa dari kelas PTKH 2A Di sini saya ingin menjelaskan Pesan komunikasi tentang teknik mengolah kesan komunikasi Dari mata kuliah komunikasi penyelenggara Langsung saja kita masuk ke pembahasan saja Apa sih teknik pengolahan kesan komunikasi itu? Menurut kelasan berada dalam ikan gara 2411 Terdapat dua model penyusunan pesan Yaitu penyusunan pesan yang bersifat informatif dan bersifat persuasif Model penyimpanan pesan yang bersifat informatif Yaitu lebih banyak ditutupkan pada perluasan wawasan dan kesadaran halnya Prosesnya juga lebih bersifat difusi atau penyibaran Sederhana, jelas dan tidak banyak menggunakan jargon atau miskris Penyusunan yang kurang populer di kalangan ala ya Nah di sini ada empat macam penyusunan pesan yang bersifat informatif Yang pertama itu sketch order Atau penyusunan pesan yang dilihat komunikasi tempat atau uang Seperti internasional, nasional dan daerah Dan yang kedua itu time order Penyusunan berdasarkan waktu, periode, secara konologi Dan yang ketiga itu deductive order Penyusunan pesan yang mulai dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus Dan keempat deductive order Penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum Dan itulah model penyusunan pesan informatif Banyak ramah dalam penulisan berita, artikel, dan wartawan yang memakai model biar Yang ke B itu penyusunan pesan yang bersifat persuasif Modelnya memiliki tujuan untuk mengubah persepsi sikap dan pendapat kelayak Sebab itu penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proporsi Di sini ialah apa yang dikendaki sumber terhadap penerima Sebagai hasil pesan yang disampaikannya Artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan Nah, menurut kagara 2413 Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi Yang pertama itu fear apple Metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada hal-hal yang Nah, yang kedua itu emotional apple Yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunggah emosional hal-hal yang Dan yang ketiga itu reward apple Yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada hal-hal yang Yang keempat motivational apple Atau teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji Tetapi disusun untuk menemukan internal psikologi hal-hal yang Yang kelima humorist apple Humorist Teknik penyusunan pesan yang menggunakan selera humor Untuk penerima pesan tidak merasa jendung gede pesan yang disertai humor Dan iklima enak dan menyegarkan Nah, disini intinya keberhasilan dalam mengelola dan penyusun pesan itu Perlu memperhatikan beberapa hal Yang pertama itu pesan yang disampaikan hal-hal yang disertai humor Termasuk selusun penyusunan biaya sistematik Yang kedua itu mempunyai Mempunyai menggunakan argumentasi secara logis Dan itu harus mempunyai alasan-alasan untuk mempunyai pendapat yang disertai humor Materi yang disajikan Dan ketiga itu mempunyai kemampuan untuk membuat informasi bahasa Serta gerakan-gerakan non-serbal yang dapat menarik Nah, itulah beberapa teknik mengelola pesan komunikasi Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Saya menyadari bahwa Mungkin video belajaran ini masih dengan kurangnya Kritik dan sarannya saya mencahon dari teman-teman Berang dan lebihnya, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh